Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara Mengatasi komputer kita karena menyala sendiri Ya, sering menyala sendiri Padahal di button, tombol power di komputer kita tidak kita tekan Ya, mungkin karena kita setelah mati listrik Kemudian kita mencolokkan barangkali menghidupkan power saklar di listrik dan sebagainya Nah, ini komputer kita tidak kita nyalakan tapi dia hidup sendiri Kira-kira begitu ya teman-teman ya Kita akan masuk ke BIOS dulu Ada beberapa cara masuk ke BIOS Bisa menekan DEL, F2, F10 dan sebagainya Ini ada cukup banyak cara Nanti teman-teman silahkan menyesuaikan sendiri cara masuk ke BIOSnya Oke, kita masuk ke BIOS Ini kita sudah masuk ke BIOS Ya, disini ada banyak sekali pilihan Ada banyak menu Intinya teman-teman nanti silahkan cari di menu power Atau power management dan sebagainya Intinya masuk di power Kemudian teman-teman silahkan cari after power loss Sehingga setiap kali kehilangan daya Kemudian daya itu muncul Walaupun tanpa kita menekan tombol power di komputer Maka komputer akan tetap menyala Begitu ya teman-teman Biasanya mode ini digunakan untuk server Karena kita bukan server sehingga Ini kita matikan saja Seperti itu mudah sekali teman-teman Kemudian yang terakhir Jangan lupa disimpan Ya teman-teman Kalau tidak disimpan nanti settingan kita Balik lagi ke awal Ini saya sebelum exit teman-teman Kemudian saya pilih save change and exit Saya enter Oke teman-teman seperti ini Kemudian dipilih yes Jangan mau ya teman-teman ya Dipilih yes Kemudian saya tekan enter Oke sudah tersimpan teman-teman Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, share, komen Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh